Film berjenre crime komedi Logan Lucky harus rela turun beringkat ke posisi 5 pada minggu ini setelah di minggu lalu saat penayangan perdananya berhasil menempati posisi ketiga. Film hasil arahan sutradara Steven Soderbergh untuk minggu ini hanya mendapatkan penghasilan sebesar 4,2 juta USD atau setara dengan 55,9 miliar rupiah. Film ini sendiri mengisahkan tentang dua bersaudara Jimmy Logan yang diperankan oleh Channing Tatum dan Clyde Logan yang diperankan oleh Adam Driver di mana mereka berencana melakukan perampokan saat berlangsungnya balapan naskar. Film ini juga menandai kerjasama antara Steven Soderbergh dan Channing Tatum untuk keempat kalinya. Seperti yang diketahui sebelumnya mereka telah bekerjasama dalam film Haywire, Magic Mike, dan Side Effects. Berbeda dengan Logan Lucky, film Wind River berhasil mendapatkan pencapaian terbaik di minggu ini. Di minggu keempat penayangannya, film yang disetradarai oleh Taylor Sheridan menuduki peringkat keempat, dari minggu lalu berada di posisi ke-10. Dengan pendapatan sebesar 4,6 juta USD atau setara dengan 61 miliar rupiah. Film yang dibintangi oleh Jeremy Renner yang bercerita tentang kisah misteri pembunuhan ini juga mendapat rating yang luar biasa dari situs Rotom Tomatoes dengan audiens skor sebesar 93 persen. Film kartun animasi Lipi yang disetradarai oleh Eric Summer ini langsung menempati posisi ketiga di minggu pertama penayangannya. Film ini berhasil meraih pendapatan sebesar 4,7 juta USD atau setara dengan 62 miliar rupiah. Diproduksi oleh Weinstein Company, film ini bertemakan balerina dan disetting ke tahun 1880-an. Film animasi ini juga melibatkan nama-nama terkenal dari Hollywood sebagai pengisi suaranya. Seperti Al Fanning yang berperan sebagai Felicie, dan juga penyanyi Carly Rae Jepsen yang memerankan Odette. Posisi jawara sepertinya belum bisa kembali diraih oleh film berjenre horror Annabelle Creation seperti di minggu pertamanya rilis. Di minggu ketiga penayangannya, film tersebut hanya bertahan di posisi kedua. Film yang berhasil membuat para penontonnya ketakutan itu juga hanya dapat mengantongi pendapatan sebesar 7,6 juta USD atau setara dengan 101 miliar rupiah pada minggu ini. Dan jika dilihat berdasarkan perbandingan pendapatannya dari minggu lalu, film ini jauh merosot dengan penurunan sebesar 50,8 persen. Dan yang berhasil menjadi jawara di minggu ini adalah film yang berjenre comedy action The Hitman's Bodyguard. Setelah minggu kemarin juga berhasil menduduki posisi puncak box office, namun sayang pendapatan film yang dipenuhi adegan laga yang mengundang tawa ini belum bisa menutupi biaya produksi. Pasalnya, di minggu ini The Hitman's Bodyguard hanya mendapatkan 10,2 juta USD atau setara dengan 135 miliar rupiah. Sedangkan biaya produksinya mencapai 30 juta USD atau sama dengan 399 miliar rupiah. Nah itulah tadi, sederet film yang berada di top 5 weekend box office kali ini. Lalu akankah film The Hitman's Bodyguard akan kembali menduduki posisi jawara di minggu depan? We'll see good people! Terima kasih telah menonton!